Hei semuanya selamat datang di channel ini channel DIY Class So kali ini aku membuat look yang berbeda dari look-look sebelumnya Dan penasaran mau aku bikinnya kayak gimana Kayak gimana So keep on watching Jadi pertama-tama disini aku pakai monister salding Aku akan tetap pakai ini sampai ini benar-benar habis Selanjutnya setelah ini aku bakalan pakai suatu foundation Dan foundation disini aku pakai dari Catrice yang nomor 20 Dan langsung saja bersama dengan Catrice ini akan aku campur dari Makeover yang nomor 7 Dan komposisinya itu sesuai aku campur-campur Dan sekiranya sampai sesuai dengan mendekati warna kulit aku ini Aku sudah bikin campurannya Karena aku males setiap kali bikin video atau pakai foundation nyampur-nyampur itu Jadi aku langsung saja bikin banyak Terus aku campur di suatu wadah seperti ini Dan gak usah sampai leher Toh video aku juga gak sampai leher Nanti begitu kalau bilang ya Maklum sajalah ya Tapi kalau misal kalian itu pakai untuk kehidupan sehari-hari Itu sebaiknya langsung saja sampai ke leher Biar gak beda lah sama di leher Namun ini karena aku orangnya Males dan lagi pula Ini cuma untuk video habis ini aku gak akan kemana-mana Jadi gak sampai leher Dan selain itu pakai beberapa tisu Biar baju gak kotor Karena Kalau kotor nyusinya agak susah Mungkin ada sayup-sayup Asian Games disana Karena memang ini lagi acara Banyak acara olahraga Dan TV itu selalu sibuk menayangkan itu So biarlah TV berbicara apa Langsung saja kita blend dengan ini Blending brush Stapling brush dari Real Technique Concealer Concealer aku pakai concealer dari Nabi Duo Concealer Dan disini aku pakai yang sticknya Dan aku aplikasiin concealer ini Pakai Criss Brush Deluxe Criss Brush Dari Real Technique Europe Nah karena mukaku ini Agak sedikit legok kesana Aku cobain pakai Dihilat dengan concealer ini Kemudian concealer ini Aku akan aku blend Pakai sponge Dan sebelumnya Sponzenya akan aku basahin dulu Dengan LT Pro Face Mist Dan untuk kontur disini Aku pakai concealer dari LA Girl Pro Pro Concealer Oke dan sekarang Tiba saatnya ke alis Disini alis aku pakai NYX E-Brow Powder Di ini yang ECB02 Dark Brown Dan selanjutnya kita sampai di powder Disini powder Seperti biasa Aku mau pakai Powder dari Mars Bedak Powder Dan kali ini aku masih pakai Eyeshadow Elsa Beauty Creation Dan di Eyeshadow ini aku langsung saja Ambil yang warna paling gelapnya Dari palet ini Disini aku mau ambil warna Ungu gelap Spekulasi saja Entah jadinya Baik apa tidak Nah setelah hitam Ungu seperti panda ini Aku mau ngeblend Ungu ungu itu pakai Blending brush dari Rintanip juga Sampai itu di blending brushnya Aku mau pakai warna Orange ini Ini buat ngeblend Yang ungu pekat itu tadi Nah selanjutnya Aku pakai warna Yang paling terang Ini untuk area Yang ngeblend area Yang paling luarnya Dan kemudian akan Sedikit ku hapus pakai Concealer Nah setelah itu Bekas concealer Akan aku isi Warna merah ini Nah kemudian Setelah warna Merah shimmery itu Nah di belakangnya Warna merah shimmery itu Masih akan aku Taruh sedikit Warna lagi Kita cari warna Yang agak lebih gelap Dan disini Sepertinya ada Warna coklat shimmery Sedikit saja Warna coklat shimmery itu Dan mudah saja Untuk video Untuk eyeliner Atau untuk Eyeshadow bawah mata Disini aku mau pakai Langsung saja Warna coklat Dan aku pakai Akhirnya aku pakai Eyeliner dari Emina Edu Untuk Eyeliner bawah Mataku Dan untuk Eyeliner atas mata Disini aku pakai Eyeliner dari Edut House Oke karena aku Maksud nunggu dia Sampai kering Sepertinya aku mau Bereksperimen Jadi di Eyeliner itu Nanti aku Karena aku tap-tap Eyeliner Dan aku tambahin Eyeliner Satin Ini Warna Pink Sepertinya Oke dan hasilnya Malah Hasilnya jadi aneh So aku mau ngerjain Mata yang satunya lagi Oke mata sudah Dan akhirnya Kita kembali lagi Ke powder Saatnya untuk Ngeratain powder ini Semuka Saatnya kita ke bronzer Bronzer aku pakai dari Rimmel London Natural Bronze Di sini aku pakai brush Angle brush Seperti ini Dan untuk highlighter Aku pakai dari Elf yang Apricot Glow Yap dia agak Ada yang Legok Karena aku buat Eksperimen Seperti buat Slime Gitu Oke dan ternyata Elf yang Apricot Glow ini Untuk kulit Sawo Matang Seperti ini Dia cocok Aku banyakkan di bawah mata Untuk Menyamarkan Kantung mata Kemudian untuk Lipstick aku pakai Dari Wardah Yang perfect Lid Red lip Palette Nah di sini Ada beberapa Warna Lalu pertama Aku mau ambil Warna yang Pink ini Untuk bagian Dalamnya Kemudian Di dalamnya Aku akan pakai Warna yang Merah Sebelah sini Dan merah ini Kelihatan Lebih penuh Sekali Entah kenapa Wah sepertinya Ini terlalu Cetar Ya kan Aku akan Ubah Look ini Sebentar Mungkin Di luarnya Akan aku Hapus Pakai Si Cotton bud Nah begini Lebih baik And this is my final look Setelah aku pasang Buru mata Dan Pasang LNR di mata Sebelah aku ini Jadi ini Final look aku So thank you so much For watching And I will see you On my next video Bye bye And I will see you Terima kasih.